Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Rabu 30 September 2020 Ibrani 5 ayat 12 Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Seperti sebuah perusahaan memberikan target, demikian juga seseorang pasti memiliki tujuan dan target tertentu di dalam hidupnya. Misalnya umur 25 tahun sudah menikah dan memiliki pekerjaan serta karir yang bagus, atau sebelum berumur 30 tahun sudah memiliki sebuah perusahaan yang berkembang dengan baik. Namanya saja target, bisa tercapai dan bisa juga tidak, tergantung keyakinan masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi target atau pencapaian Anda hingga akhir tahun ini? Apakah target atau pencapaian kita hanya untuk pekerjaan atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal jasmani saja? Perlu adanya keseimbangan. Artinya yang berkaitan dengan kerohanian juga perlu target atau pencapaian. Memang pencapaian kerohanian tidak bisa diukur dengan angka-angka atau statistik. Sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk terus mengevaluasi kerohanian kita. Kalau masih memerlukan susu, maka level kerohanian kita masih level kanak-kanak. Tetapi bila sudah makanan keras, maka bisa dipastikan kerohanian kita sudah dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau supaya pengenalan akan Engkau terus bertumbuh dari hari ke hari. Pimpinlah dan tuntun kami dalam perjalanan kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.